Ketiga bersaudara itu berlatih di tempat yang berbeda selama bertahun-tahun dan jarang bertemu. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, mereka tiba-tiba menjadi musuh. Jami secara misterius telah menjejalkan putri sulung kuat dari keluarga Howard ke tangan Jordan. Hal ini menyebabkan Jordan menyinggung keluarga Howard dan dia hampir mati di tangan mereka. Tapi sekarang, dia menuduh Jesse sebagai orang jahat. Di permukaan, sepertinya Jesse benar-benar peduli dengan Jordan. Dia memenuhi semua tanggung jawabnya sebagai kakak laki-laki dan bahkan rela menyerahkan asetnya kepada Jordania. Namun, dia berkomplot melawan Jordan di belakang punggungnya. Jordan tidak akan mempercayai salah satu dari mereka. Bahkan jika Jesse benar-benar seperti yang diklaim Jami, bahwa dia tidak murah hati seperti yang terlihat dan dia ingin memonopoli aset keluarga Steel. Apakah Jami tidak mendambakan aset keluarga Steel juga? Meskipun Jordan tidak tahu apa rahasia keluarga Steel, dia menduga itu pasti sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Jordan meraih tangan Victoria. Tangannya terasa lebih halus dari sebelumnya. Jordan berkata, Victoria, kamu khawatir Jesse akan menyakitiku. Kamu takut aku tidak akan bisa mengalahkannya. Anda ingin saya memiliki pendukung yang kuat, jadi itu sebabnya Anda pergi. Apakah kamu ingin aku menikahi Lauren? Terakhir kali Victoria dipegang oleh Jordan seperti ini, rasanya seperti sesuatu dari abad sebelumnya. Dia hampir tidak percaya bahwa kehangatan pria itu nyata. Victoria mengangguk. Saya hanya seorang gadis dari keluarga biasa, tidak seperti Lauren. Keluarganya kuat dan bisa melindungimu. Aku hanya akan menjadi beban bagimu jika Jesse mencoba menyakitimu. Aku tidak akan bisa membantumu sama sekali. Namun berbeda jika Anda menikahi Lauren. Tuan Howard, Sir. Sangat kuat, dia bisa memastikan keselamatan Anda. Jordan sangat tersentuh. Victoria sangat memperhatikannya. Sebelumnya, Victoria pernah membantu Jordan saat berpura-pura bangkrut. Itu sama. Sekarang, di mana lagi dia bisa menemukan wanita yang begitu berbakti padanya? Di masa lalu, Jordan selalu suka membandingkan Hailei dengannya. Tapi Hailei tidak layak dibandingkan dengan Victoria. Jordan tersentuh saat dia membelai pipinya. Dia berkata dengan lembut, Victoria, mengapa kamu begitu bodoh? Mengorbankan dirimu untukku. Terlebih lagi, pada hari aku menikahi Lauren, seseorang mengirimiku anting-anting berlian dan restumu. Ow! Victoria telah mengirim catatan dengan kata-kata, saya berharap Anda bahagia. Ketika dia melihat anting-anting itu, dia harus menahan isak tangisnya. Jordan mengeluarkan sebuah kotak indah dari sakunya. Di dalamnya ada anting-anting berlian termahal di dunia. Victoria terkejut. Kenapa kau membawa hadiah yang kuberikan padamu dan Lauren? Jordan berkata, Apakah kamu ingat? Anda bertunangan dengan Russell saat itu. Aku pergi ke Houston untuk mencarimu dengan anting-anting ini. Aku memberimu anting-anting ini. Sudah ku bilang bahwa hanya kamu yang bisa memakainya. Victoria menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bukan istrimu. Lauren adalah istrimu. Anting-anting mahal seperti itu harus dikenakan oleh seseorang seperti Lauren. Lauren pasti tidak akan senang jika dia tahu bahwa Anda membawanya kepada saya. Simpan, kembalikan anting-anting itu padanya ketika kamu kembali. Petik 2 Victoria sebenarnya khawatir Jordan dan Lauren akan bertengkar. Jordan berkata, Lauren tahu bahwa aku membawa anting-anting ini untuk menemuimu. Dia setuju untuk membiarkan saya memberikannya kepada Anda. Petik 2 Victoria tercengang. Apakah tamu? Dia? Dia tahu. Apa dia tidak marah? Jordan menggelengkan kepalanya. Lauren adalah gadis yang baik. Dia mengerti saya dan tahu bahwa saya tidak bisa melupakan Anda. Victoria, apakah kamu bersedia menjadi saudara perempuan dengan Lauren? Victoria mengerti apa yang dia maksud. Dia ingin Victoria dan Lauren menjadi wanitanya? Jika sebelumnya, Victoria akan menamparkan seorang pria karena mengatakan hal seperti itu padanya. Namun, dia tahu betul bahwa pria di hadapannya ini tidak mencari lebih banyak wanita untuk kesenangannya sendiri. Jordan tidak bisa melupakan Victoria, tapi dia tidak bisa mengecewakan Lauren lagi. Dan itu sama untuk Victoria. Bagaimana dia bisa tahan terpisah dari Jordan? Sejak dia meninggalkan Jordan, dia sering menangis. Dia merasa sedih setiap kali dia memikirkan kehidupan manis Jordan dan Lauren. Bahkan, untuk menghiburnya, Jami telah menemukan banyak pria tampan untuknya. Namun, dia sama sekali tidak tertarik pada pria lain. Jordan berkata, Aku tahu aku berengsek dengan mengatakan ini, tapi aku tidak ingin mengecewakan kalian berdua. Aku bersumpah bahwa aku akan mencintai kalian berdua sama seperti yang lain. Saya tidak akan bias dengan cara apapun. Petik 2 Victoria tertegun sejenak sebelum bertanya, Lauren, apakah, apakah dia mau menerima? Saya. Jordan tersenyum dan mengangguk. Dia juga mengatakan bahwa dia bersedia membiarkanmu menjadi istri pertama. Victoria tidak bisa mempercayainya. Putri keluarga Howard rela membagi suaminya dengan wanita lain. Lauren adalah Dewi muda dan cantik dengan status tinggi. Meski begitu, dia rela berbagi. Bagaimana bisa Victoria menolak? Victoria tersipu dan mengangguk. Aku, aku bersedia. Juga. Jordan memeluknya dengan gembira. Terima kasih sayang. Aku akhirnya bisa memilikimu lagi. Hati Jordan sakit memikirkan saat-saat gila yang mereka alami di Villa New York. Seorang wanita menawan berusia 30 tahun seperti Victoria benar-benar terlalu tak terlupakan bagi seorang pria. The reason garis bawah epi garis bawah sodes ada di garis bawah the situs web. Lauren juga sangat baik, tetapi dia masih belum berpengalaman dalam hal-hal tertentu. Tak disangka, beberapa menit kemudian. Ketuk-ketuk. Pada saat yang tidak tepat ini, Emily mengetuk pintu dan masuk. Emily terbatuk dan menatap pasangan itu. Kakak, Jordan, mengapa kalian berdua begitu? Mengapa kamu di lantai? Bukankah lebih baik jika kamu pergi ke kamar? Jordan merasa malu. Kenapa kamu masuk? Jordan khawatir Emily akan mengeluh kepada saudara perempuannya tentang apa yang terjadi di antara mereka. Dia akhirnya berhasil membujuk Victoria untuk membaginya dengan Lauren. Jika Victoria mengetahui tentang apa yang terjadi dengan Emily, dia mungkin menolak untuk berdamai dengan Jordan. Tentu saja, Jordan tidak berniat menyembunyikannya darinya. Dia telah berjanji padanya bahwa dia tidak akan menyembunyikan apapun darinya ketika mereka pertama kali mulai berkencan. Dia akan menemukan kesempatan yang cocok di masa depan untuk mengaku padanya. Victoria adalah wanita yang masuk akal. Dia percaya bahwa dia akan memaafkannya setelah mengetahui kebenaran. Dia akan mengerti bahwa dia tidak punya pilihan. Emily mengejek dan menatap Jordan dengan enggan sebelum dia melemparkan sebuah kotak kecil ke perut Jordan. Kemudian dia cemberut dengan cara yang lucu. Ayahku memintaku untuk datang dan memberimu ini. HMPH, saya pergi, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Jordan mengambil kotak itu darinya dan membaca kata-kata di atasnya. Durex Jordan merasa malu. Apakah calon ayah mertuanya, Norman, mengirim ini? Orang tua itu tampaknya cukup mampu. Dia tahu apa yang harus dilakukan saat Jordan tiba. Sementara itu, jelas bahwa Emily tampak cemburu. Apalagi, dia sengaja melemparkannya ke perut Jordan. Ini mengingatkan Jordan pada kegilaannya dengan perutnya di kursi belakang buik GL8. Gadis kecil ini sengaja melakukannya. Victoria juga sangat malu dan pipinya merona merah jambu. Jordan, kenapa kita tidak bicara nanti malam? Aku akan menyelinap ke kamarmu malam ini. Bagaimana Jordan bisa tahan menunggu sampai malam? Dia langsung menjemputnya. Kau bukan gadis kecil lagi. Selain itu, ayahmu telah setuju. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu, kamu sangat membenci. Victoria terus memukul Jordan, tetapi Jordan tahu bahwa dia tidak menolaknya sama sekali. Dia terlalu malu. Bagaimanapun, meskipun Victoria sudah berusia 30 tahun, dia masih seorang gadis kecil ketika dia kehilangan ayahnya. Sekarang setelah ayahnya kembali, Victoria telah kembali menjadi gadis penurut dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Sementara itu, Jordan menyukai keadaannya saat ini. Ini karena dia tidak mengenal Victoria sejak dia masih seorang gadis muda lebih dari satu dekade yang lalu. Dua jam kemudian, Norman memasak dan menyajikan beberapa hidangan untuk Jordan, Salvatore, dan Dragon di villa. Meskipun mereka berada di pulau terpencil, peralatan makan dan makanan di villa semuanya sangat mewah dan indah. Tidak ada bedanya dengan makan di Hotel Bintang 5. Tentu saja, semua jenis alkohol premium juga tersedia. Mengambil gelas anggurnya, Jordan berkata kepada Norman, Paman Norman, maafkan aku. Saya belum memiliki kesempatan untuk mengenal Anda, meskipun putri Anda dan saya kembali jauh. Victoria dan aku benar-benar jatuh cinta. Kami sudah lama bersama. Aku bersumpah bahwa aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Kuharap Paman Norman mengizinkan kita untuk bersama. Biarkan aku bersulang untukmu. Dengan itu, Jordan menenggak segelas anggurnya. Senyum puas muncul di wajah Norman. Baik, aku tahu Victoria sangat menyukaimu. Jika kalian berdua benar-benar bisa bersama, itu yang terbaik. Norman tampaknya tahu tentang Jordan dan Victoria, jadi dia sangat setuju mereka berdua bersama. Namun, Emily mengetuk buku-buku jarinya di atas meja dan berkata kepada Jordan, Hei, hei, Jordan, tidakkah kamu pergi terlalu jauh? Kamu tidak hanya merebut adikku saat dia memasuki rumah, kamu bahkan menduduki adikku selama dua jam. Apakah Anda lupa bahwa Anda juga membawa naga, Salvatore, dan 200 orang? Ayah saya dan saya hanyalah seorang lelaki tua dan seorang gadis kecil yang lemah. Kami tidak bisa menghentikanmu untuk menyentuh adikku. Bukankah kamu hanya menggertak keluarga kita? Petik 2. Emily berbicara seolah-olah Jordan adalah seorang huligan. Dia telah merenggut Victoria dengan paksa saat dia tiba. Jordan merasa malu dan menjelaskan kepada Norman, Tidak, saya tidak bermaksud tidak menghormati Anda. Hanya saja aku sudah lama tidak bertemu Victoria. Hanya saja. Emily mendengus. Ayah, Jordan adalah orang jahat. Dia tidak hanya menggertak adikku, tetapi dia juga menggertak. Saya. Jordan berkeringat dingin. Apa yang Emily coba lakukan? Apakah dia akan mengeksposnya di depan calon ayah mertuanya dan Victoria? Hei, hei, hei. Andalah yang memulai insiden itu di dalam mobil. Norman bertanya, Oh, bagaimana Jordan menggertak? Anda. Jordan sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Emily menjawab, Dia melemparkan telepon saya ke Jami. Tidakkah menurutmu dia menggertakku? Ayah, bantu aku memarahinya dan memukulnya. Dia sangat jahat. Jordan menghela nafas lega. Emily terlalu pandai menakuti orang. Dia telah membuatnya takut untuk apa-apa. Jordan segera mengklarifikasi. Paman Norman, Seperti ini. Saya memasang pelacak di telepon Emily, dan Jami baru saja mencuri pesawat Zephyr 3 saya. Itu sebabnya saya melemparkan teleponnya ke arahnya. Tujuan saya adalah untuk melacak Jami. Jami memandang naga. Dimana Jami sekarang? Apakah dia berhenti di suatu tempat? Dragon melihat lokasi di aplikasi ponselnya dan berkata, Tidak, pesawat masih terbang dengan kecepatan sangat cepat menuju Asia. Jordan bermasalah. Jami mengatakan bahwa dia akan bermain-main dengan seorang gadis di bawah umur yang manis. Biasanya, Jordan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Jami. Tapi kali ini, mereka menerbangkan pesawatnya. Jami bertanya kepada Norman, Paman Norman, apakah Anda tahu kemana Jami pergi? Norman menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Jami hanya memberitahu kami bahwa dia akan pergi, dan aku tidak. Bertanya. Jordan menganggu. Apakah dia menyelamatkanmu dari kakekku? Norman menganggu. Iya, dia membawaku keluar. Namun, itu tidak bisa dianggap sebagai penyelamatan. Petik 2 Jordan sangat penasaran. Paman Norman, dimana kamu bersembunyi selama ini? Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tetap bersembunyi dan tidak menghubungi Victoria dan Emily? Norman tampak berkonflik. Sebaliknya, dia bertanya, Tuan, Jordan, apakah kamu sudah menyelesaikan semua tugas pelatihan dalam keluarga? Jordan menggelengkan kepalanya. Tidak. Menangkap Jami adalah misi pelatihan terakhirku. Sangat disayangkan bahwa dia melarikan diri. Petik 2 Norman berkata, Maaf, tetapi masalah ini menyangkut rahasia keluarga Anda. Saya tidak bisa memberitahu Anda untuk saat ini. Di masa depan, setelah Anda menyelesaikan misi pelatihan keluarga dan kakek Anda memberitahu Anda rahasia keluarga, Anda secara alami akan mengerti tanpa harus saya jelaskan. Jordan mengangguk. Dia mengerti alasan mengapa Norman tidak bisa memberitahunya. Namun, Emily tidak tahan. Dia buru-buru mengguncang lengan Norman dan merengek. Ayah, katakan padaku, rahasia macam apa yang dimiliki keluarga Jordan? Apakah mereka penjelajah waktu atau dari luar angkasa? Mungkinkah mereka bukan manusia tetapi berubah dari kucing dan anjing? Beritahu kami. Jordan terdiam. Emily memiliki imajinasi yang kaya? Jika saya adalah sekor anjing, maka bukankah Anda akan? Jordan berkata, Emily, jangan mempersulit ayahmu. Dia melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri. Meskipun saya tidak tahu apa rahasia keluarga, saya yakin kalian lebih baik tidak mengetahuinya. Ini tidak akan baik untuk kalian jika kalian tahu. Sebaliknya, itu akan berbahaya. Petik 2. Emily ingat bagaimana dia diculik selama konser dan segera melepaskannya. Saya tidak berpikir saya harus tahu apa-apa kalau begitu. Jordan, ketika Anda menyelesaikan misi dan mengetahui rahasia keluarga, jangan beritahu saya, atau saya akan diculik oleh huligan lagi. Petik 2. Norman dan Victoria terkejut. Emily, kamu diculik. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Apakah kamu masih perawan? Tentu saja, Emily sudah tidak perawan lagi. Dia telah mengambil inisiatif dan memberikannya pertama kali ke Jordan. Namun, dia telah berjanji kepada Jordan bahwa dia tidak akan pernah memberitahu saudara perempuannya tentang hal ini, agar tidak memengaruhi hubungan Jordan dan Victoria. Saya baik-baik saja, untungnya, Jordan, Salvatore, dan Dragon tiba tepat waktu. Kalau tidak, saya akan dinodai oleh para bajingan itu. Terima kasih, Jordania. Kamu sangat berani di Houston. Saat Emily berbicara, dia memegang tangan Jordan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jordan sangat malu. Gadis kecil ini sepertinya menyeratkan makna ganda. Victoria dan Norman mungkin tidak mengerti, tapi dia mengerti. Victoria selalu menyayangi adik perempuannya. Setelah orang tua mereka pergi, dia merawat adik perempuannya seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Dia bahkan bersedia menjadi nyonya Russell untuk adik perempuannya. Ketika dia mendengar kata-kata Emily, mata Victoria langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Dia kembali menjadi Presiden Orlando yang mendominasi. Ada orang yang ingin menyakitimu seperti ini? Siapa mereka? Apakah Anda memanggil polisi untuk menangkap mereka? Saya akan memastikan mereka tetap di penjara selama sisa hidup mereka. Emily menjawab, kak, mereka semua mati. Victoria tercengang. Mati, mati. Victoria dapat dianggap sebagai wanita yang agak kejam. Tetapi bahkan dia tidak pernah berpikir untuk membunuh siapapun. Emilia menjelaskan. Salvatore membunuh salah satu B Asteristar sementara yang lain tampaknya telah bunuh diri. Norman mengerutkan kening dan bertanya, Apakah Anda tahu siapa mereka? Jordan berhenti. Dia tidak menyebut nama saudaranya. Pertama, Jordan tidak yakin apakah Jesse benar-benar berada di belakangnya. Kedua, jika mereka adalah anak buah Jesse, mereka tidak bisa membiarkan Norman dan keluarganya tahu karena dia tidak punya kesempatan melawan Jesse. Jadi Jordan hanya berkata, Saya masih menyelidiki. Jangan khawatir, Paman. Emily diculik terutama karena mereka ingin mengetahui keberadaanmu darinya. Saya berjanji bahwa ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Petik 2 Norman menganggu. Tan, Jordan ya. Jordan merasa canggung mendengarnya memanggilnya dengan sangat sopan. Mungkin dari segi status, Norman memang satu tingkat lebih rendah dari Jordan. Jika Jordan tidak salah, Norman adalah kelas pekerja sedangkan Jordan termasuk dalam level boss elite. Bagaimanapun, Norman adalah ayah Victoria. Dia tidak ingin ayah mertuanya memanggilnya seperti itu. Jordan berkata, Paman Norman, panggil saja aku Jordan. Norman tersenyum. Baik, Jordan, apa rencanamu sekarang? Berapa lama Anda berencana untuk tinggal di Pulau Diatman? Emily menggigit paha ayamnya dan berkata, Tinggallah selama sebulan. Saya masih ingin Anda mengajari saya cara berenang. Petik 2 Salvatore menjadi bersemangat memikirkan Emily mengenakan kostum renang. Tentu-tentu, keterampilan renang Tuan Jordan sangat bagus. Namun, Norman berkata, Jordan, Anda berbeda dari pewaris generasi kedua yang kaya biasa. Keluarga Anda memiliki sumber daya dan kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki orang luar. Anda tidak muda lagi. Saya pikir Anda harus fokus menyelesaikan misi sesegera mungkin. Sudah saatnya Anda mengetahui kekuatan dan fondasi sejati keluarga Anda daripada membuang-buang energi dan waktu Anda untuk cinta. Saya ingin tahu apakah Anda setuju dengan saya? Petik 2 Jordan menjawab dengan sangat serius, Paman Norman, aku juga tidak berniat tinggal di Pulau Diatman terlalu lama. Saat Jami mencapai tujuannya dan mendarat, aku akan segera pergi dan menangkapnya. Victoria, saya harap Anda bisa pergi ke ibu kota dan menemukan Loren dan menjalin hubungan dengannya. Bagaimana menurutmu? Victoria mengangguk, Baiklah, aku juga ingin mengenal Loren. Ketika Emily mendengar bahwa Jordan akan segera pergi, dia mendengus. HMPH, baiklah, pergi, kalian semua. Kalau tidak, kalian akan terus memakan makanan kami. Victoria tersenyum. Melihat adiknya marah, dia berkata kepada Jordan, Jordan, Emily selalu ingin belajar gaya punggung. Anda telah menerima pelatihan renang profesional sejak Anda masih muda. Ajari dia sebelum kamu pergi. Jordan mengangguk. Tentu, aku akan mengajarinya setelah makan malam. Emily segera berlari dan meraih Jordan. Aku sudah selesai makan malam. Ayo pergi, ajari aku sekarang. Jordan tampak tak berdaya. Tapi aku belum selesai. Belum. 10 menit kemudian, mereka berdua tiba di kolam renang di vila. Sungguh langka untuk bisa menikmati kolam renang yang begitu mewah di puncak gunung di Pulau Deatman. Jami memang serius dengan kemewahannya? Sekarang mengenakan bikini kuning, sosok Emily membuat jantung berdebar. Namun, meskipun sosoknya mengesankan, Emily masih memancarkan kepolosan seorang gadis muda. Emily memegang tangan Jordan tanpa ragu-ragu dan berkata, Jordan, ajari aku cara berenang. Saya ingin belajar gaya punggung. Jordan dan Emily pergi ke air bersama-sama. Jordan menginstruksikan, kamu bisa berlatih melayang di punggungmu dulu. Mungkin sulit untuk mengapung terlentang jika tubuh Anda terlalu tegang. Karena itu, jika Anda ingin belajar gaya punggung, Anda harus bisa melayang dengan mudah di punggung Anda terlebih dahulu. Oke oke, ajari aku, ajari aku. Jordan mengajari Emily selangkah demi selangkah. Sayangnya, sosok gadis kecil itu terlalu bagus. Dia melayang di punggungnya dan Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lekuk tubuhnya. Untungnya, dia telah menghabiskan dua jam dengan Victoria sebelumnya dan benar-benar lelah. Kalau tidak, bagaimana Jordan bisa menanggung ini? Emily tidak keberatan. Bahkan sekarang dia tidak menghindari Jordan sama sekali. Setelah belajar darinya sebentar, dia memegang lengannya di kolam dan bertanya, Jordan, apakah kamu benar-benar akan menemukan Jesse? Tidak bisakah kamu tinggal di Pulau Deatman selama beberapa hari lagi? Jordan menjentikan dahinya dengan jarinya. Saya tidak punya waktu. Saya memiliki bisnis yang harus dilakukan. Jadilah baik dan jangan sedih. Emily cemberut. Lalu, saat kita bertemu lagi, itu artinya kamu sudah tahu rahasia keluargamu? Jordan tersenyum mendengarnya. Iya, tentu saja. Saya pasti akan menyelesaikan misi pelatihan dan mempelajari rahasia keluarga saya. Mengetahui rahasia keluarganya adalah satu-satunya hal yang diinginkan Jordan sekarang. Emily terus menyelidiki. Lalu, setelah kamu tahu bahwa keluargamu sangat kuat dan bahwa kamu bukan pewaris generasi kedua yang kaya biasa, bahwa kamu mungkin bahkan lebih kuat dari yang kamu bayangkan, apakah kamu tidak lagi menyukai orang biasa seperti kami? Apakah kau tidak akan menyukaiku dan adikku lagi? Dari kata-kata itu, Jordan bisa tahu bahwa Emily mungkin jatuh cinta padanya karena apa yang terjadi di dalam mobil. Mungkin juga apa yang terjadi di dalam mobil menyebabkan dia salah paham dengan Jordan. Jordan berkata, Emily, aku harus memberitahumu dengan jelas bahwa aku akan selalu menyukai adikmu. Namun, itu tidak mungkin di antara kita. Lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Anda harus menemukan seorang pria yang hanya memiliki mata untuk Anda. Jika kamu mengikutiku, kamu akan selalu berada di belakang Loren dan adikmu. Dengan mata berkibar saat air mata menggenang di matanya, Emily mengangguk. Baiklah, aku akan menemukan pria yang hanya memperhatikanku. Jordan mengangguk puas. Namun, Emily tiba-tiba berdiri berjinjit dan menciumnya. Aku mencintaimu.